Pak yang dugaan Bapak tidak menyetujui untuk MKMK tetap itu bagaimana Pak? Kita lakukan itu begini, jadi ada usulan dari Prof. Jemli yang beberapa waktu ulang Jemli untuk pas menjelang keputusan MK, MK yang ketuanya Pak Falbuna itu ya, itu mengusulkan ada kenaikan usia antipositusi. Nah pada saat yang bersamaan memang ada keputusan supaya dibentuk majelis kehormatan MK yang permanen. Nah ternyata dalam merancangkan undang-undang terkait dengan perubahan usia antipositusi, rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat majelis kehormatan yang susulan keanggotaannya beda dengan mereka. Sehingga itu sambil menunggu. Ternyata berumpa sampai sekarang. Oke itu... Jadi bukan menolak ya Pak? Enggak ada menolak justru. Kami itu sangat berharap cepat dimengangkan supaya tahu berapa orang sebenarnya jumlahnya yang diatur dalam undang-undang. Tapi Pak pertimbangannya di dalam undang-undang nomor 7 2020 itu yang MK-MK ad-hoc, kenapa dibentuk ad-hoc Pak? Pertimbangannya ad-hoc? Sudah memang ditaran atau ada sebentar sebelum terjadi perubahan yang baru. Oke. Prof, ada juga soal Bapak Prof. Andrum juga mempunyai soal alasan tidak hadir. Wow, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah lagi itu. Jadi alasannya karena sakit bukan dalam undang-undang kepentingan? Alhamdulillah. Saya ini sudah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Melakukan sesuatu yang berbeda dari urusannya seperti itu. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat? Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, jam-jam. Kalau banyak lapor yang kemudian menuntutkan untuk pemerintah yang tidak hormat kalau persendiri menanggap disini? Namanya minta ya, minta kan disini. Kalau dianggap kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di kapunan lalu kemudian. Sekarang begini, namanya putusan lagi. Makanya saya bilang, cobalah baca secara terlebih, secara mendalam, dalam pertimbangannya. Oke, Prof. Ini kan mempiksaan kedua, apakah merasa buat MK-MK ini mengincar? Kata isilah mengincar, tapi tidak. Tadi ada yang iklanifikasi, terkambah juga berlain di dalam dosa atau hasilnya yang berpihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah? Nanti, nanti itu bakteri, nanti itu. Prof, nanti tanggal tujuh, putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau tubuh. Oke? Terima kasih, Prof. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.